Anda pernah dengar istilah rotten food atau makanan busuk? Dari katanya saja sudah sangat menyeramkan ya. Anda mungkin seperti saya, orang yang harus membuang makanannya jika makanan tersebut sudah busuk dan tidak mau mengkonsumsinya. Tapi ternyata ada juga bahan makanan yang harus membusuk dulu baru bisa dikonsumsi. Jangan-jangan Anda adalah salah satu orang yang sudah pernah mengkonsumsi makanan tersebut. Lalu makanan apa saja ya? Tempe, makanan murah beriah, enak, bergisi dan jadi favorit. Dibuat dari fermentasi biji kedelai. Tape, suka dijadikan cemilan. Dibuat dari fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Substrat adalah singkong atau beras ketan. Jenisnya tape singkong, tape uli, dan tape peyem. Kecap, kecap sebagai salah satu rotten food juga. Kecap, hasil dari kedelai hitam yang juga difermentasi beberapa bulan. Keju, keju terbuat dari susu yang mengalami proses pengentalan dengan bantuan bakteri. Yogurt, sama seperti keju, yogurt terbuat dari susu yang difermentasi. Tidak hanya susu, yogurt bisa dibuat dari sari kacang kedelai. Kimchi, salah satu makanan favorit dan makanan berasal dari Korea. Kimchi merupakan jenis asinan sayur yang difermentasi dan diberi bumbu pedas. Hakar, makanan asal dari Irlandia. Hakar sering disebut makanan paling menjijikan. Makanan berbau menyengat di seluruh dunia. Hakar merupakan makanan yang berasal dari daging Hyo Greenland yang difermentasi selama beberapa minggu di bawah bebatuan dan setelah itu digantung selama tiga bulan. Fermentasi ini sendiri dilakukan untuk mengurangi kandungan racun dalam dagingnya. Miso adalah makanan asal Jepang yang dihasilkan dari fermentasi rebusan kedelai, beras, dan juga garam. Miso digunakan sebagai bumbu masak atau saus. Fasik adalah makanan yang begitu populer di Mesir. Ini terbuat dari ikan mulet yang dikeringkan langsung di bawah sinar matahari setelah itu digarami. Nah kalau di Indonesia ini biasa disebut ikan asin. Nah ada juga asinan kubis yang dihasilkan dari kubis yang difermentasi. Bentuknya seperti kimchi. Cara membuatnya pun sederhana. Kubis itu hanya dipotong-potong kemudian dilumuri garam. Setelah itu diamkan saja beberapa saat. Nah asinan ini cocok dimakan dengan hotdog. Makanan yang disebut dengan rotten food adalah makanan yang difermentasi oleh bakteri atau kultur tertentu. Contohnya seperti kimchi, tempe, koncom, maupun kefir. Rotten food bukan berarti berbahaya untuk kesehatan. Rotten food yang difermentasi justru baik untuk kesehatan karena mengandung bakteri-bakteri yang baik untuk pencernaan kita. Kandungan yang terkandung pada rotten food atau makanan yang difermentasi, Contohnya adalah kimchi, itu mengandung bakteri-bakteri yang baik untuk kesehatan. Sehingga apabila dikonsumsi secara rutin akan membantu pencernaan atau digestive system manusia. Sehingga membuat kesehatan tubuhnya meningkat dan daya serap makanan menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!